Shaco, Shaco, hari ini kita mau main ke mana? Aku mau ke pantai, jadi sebelum itu aku mau pakai body lotion dari Scarlet Whitening. Hai guys, hari ini aku mau share tentang produk perawatan kulit dari Scarlet Whitening. Di sini udah ada body lotion, shower scrub, dan body scrub. Semua produk ini menggantung glutathione dan vitamin E buat mencurahkan dan menutupi kulit. Sekarang aku mau pakai body scrub dan shower scrub. Ini harus dicuci pakai air, jadi kita langsung masuk ke kamar mandi yuk. Pertama, aku mau pakai body scrub. Wah, harmonia bagus banget. Oh, kayak whipped cream. Langsung aku mau pakai ya. Oh, rasanya kayak ada pasir-pasir gitu. Untuk mengangkat kotoran di kulit. Sampai segini, tunggu 2-3 munit. Ini udah 2 munit tang, jadi aku mau langsung cuci ya. Oh, lebih halus. Oke, yang kedua, aku mau pakai shower scrub. Ini rasanya komegranate shower scrub. Oh, ini lebih fresh. Oke, aku mau pakai ya. Oh, ini kayak sabun ya. Oke, langsung pakai yuk. Wah, harumnya fresh banget. Segar gitu. Saat cuci, harumnya lebih datang gitu. Hmm, lebih segar. Untuk produk perawatan kuri sebagus ini, harumnya murah banget. Cuma 75 ribu rupiah aja. Supaya hasilnya maksimal. Terakhir, kita pakai body roson ya. Oh, harumnya fresh banget. Dan teksturnya benar-benar. Halus. Ya. Lihat tuh. Ya, ini yang pakai. Ini yang nggak pakai. Lihat tuh. Ini lebih curah kan? Buat yang body roson, ada romah. Romansa, charming, dan friszy. Buat yang shower scrub, ada pomegranate dan mango. Dan buat body scrub, ada romansa. Kuri-nya harus banget. Aku suka banget. Jadi, kalian harus coba. Hey, Boku Pong. Balik lagi di Boku No Nippon. Para Boku Pong yang berbahagia di e-week yang ini, gue mau nge-challenge sendiri gue sendiri. Yaitu gue mau nge-challenge seharian ngikutin apapun kemauannya, Syacok. Ya, hari spesial boleh kembu, Syacok. Oh, ya? Jadi, kamu mau minta kemana? Minta ke apa ya? Pantai. Oke, jadi Syacok minta ke pantai. Langsung aja kita capcus ke pantai. Syacok, Syacok. Masih ada homeless loh. Iya. Tuh. Boku Pong yang nanyain di Jepang ada homeless nggak? Itu ada. Udah liat kan tadi? Tapi mereka kreatif banget. Mereka bikin rumah. Rumah-rumahan ya. Dari kardus. Jadi, mereka bisa tidur di situ juga. Jadi, nggak semua orang Jepang itu... Hidupnya enak. Nggak semua. Kalau musim dingin gimana? Yuh, penasaran kan? Next time kita bikinin segmen yang lainnya. Sampai jumpa. Boku Pong, kita udah nyampe di Kamukura di Kanagawa. Dan kita langsung mulai challenge-nya. Kamu bebas mau ngapain aja? Iya. Mau ngapain? Jadi, untuk yang pertama. Ya, aku mau cari makanan yang menem. Mau cari makanan? Iya. Udah. Lihat, apa gue bisa ngikutin semua kemauan Syacok? Harus bisa gue. Karena ini challenge. Seharian ngikutin semua kemauan istri. Oke. Aku udah ketemu yang aku mau makan. Ini kue. Yang kedua. Yang kedua. Ya, kita mau makan kare pang. Kare pang. Kare roti? Roti kare. Roti kare. Yeay. Aku udah dapet ini. Kare rice. Kare rice bukan. Ini kare pang namanya. Iya. Tanpa nasi itu. Akan makan mulutnya dia, Nek. Kayak gini. Ada jelas itu. Gimana rasanya? Enak, enak. Kare. Aku juga mau makan. Sapi. Minta. Maskaranya. Manta banget coba. Itadakimasu. Kare. Kare. Ada cheese. Gimana gimana? Enak. Kenyol-kenyol gitu ada cheese-nya. Enak. Enak. Itu video itu. Apaan? Banyak burung. Gila burungnya banyak banget itu. Eagle kan? Iya, Eagle. Eagle. Jadi, ya mereka sampai turun. Turun? Iya, iya, iya. Kenapa? Karena dia nyari betina ya? Cari kamu gak? Iya, iya. Aku. Berikutnya apa, Shacho? Berikutnya aku mau kuil ini. Kuil Hachiman Jinja. Itu. Gue gak tau juga kuil apa itu. Udah ikutin aja apa maunya dia. Oh, kira-kira. Ya, cantik ya. Ayo, udah nyampe kan disini? Udah capek aku? Enggak loh. Emang masih ada? Iya, iya. Turunnya masih di atas. Di atas sini? Iya, iya. Sini. Masih ada tangganya? Gila. Gak apa-apa kan? Kita masih muda. Kamu sendiri aja deh. Aku udah capek. Ya, jadi. Ya, kompetisi. Yang mana lebih cepat. Ya, udah lah. Ikutin lah apa kemauan kamu lah. Ayo, berangkat-berangkat. Ayo. Itu dia ngapain sih? Apa? Itu orang? Ngapain orang? Aku tahu. Ah, ini pemilu. Jadi kamu pilih siapa? Pilih siapa ya? Pilih kamu. Di Jepang banyak banget sih yang merah-merah gini. Apa sih namanya? Yang ini jarang. Pun jarang buat tuang gitu. Tuhan. Iya, banyak tuang datang ke sini. Oke, tuh. Cacok, lihat deh belakangnya. Itu masker gede banget ya? Iya, gede banget. Itu di Amang ya di sini. Tuh, maskernya gede banget gitu. Cacok, itu apaan tuh? Ada lagi tuh di belakang. Pemilu. Pemilu lagi? Iya. Banyak pemilu. Jadi harus seleksi kan? Oh, mana? Ada orangnya di dalam? Bener, bentar? Oh, iya ada orangnya di dalam. Itu calonnya itu. Calonnya. Oh. Namanya Maegawa Ayako. Cacok. Oi. Oh, anginnya kenceng banget. Aduh. Anginnya kenceng banget. Iya, anginnya kenceng. Kenapa? Kamu tahu? Hah? Saatnya kita mau ke pantai. Jadi anginnya lebih kenceng gitu. Ini kita mau ke pantai beneran? Iya, beneran. Itu tujuan kita. Ini udah malam lho. Di pantai. Gak apa-apa. Di pantai gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, mau ke pantai. Jadi, jangan menyala ya. Aduh. Ya, apaan ya? Ah, akhirnya kita udah sampai di Ah, Yuiingahama Beach. Udah turun ya, wadah harinya. Ah, gak apa-apa. Ah, suaranya kita lari-lari. Anginnya kenceng banget. Aku kecapai gara-gara seco lari-lari. Aku mau lihat sunset. Ya, disini ada. Tapi gak kelihatan ya. Anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget. Aku udah lapi-lapi, tapi ya berantakan banget. Aku, hai. Yeah! Akhirnya kita udah nyampe di Akhirnya. Pantai. Pantai, Yuiingahama. Yuiingahama. Keren! Mimpiakgini. Syacho, kamu ngapain? Ada pasir. Ada pasir? Iya, karena kita lari-lari di pantai kan? Siapa suruh kamu lari-lari? Saat itu kita seru banget Tapi tidak ada kayak gini dong Udah balik lagi ke stasiun Kamagura Gimana? Kamu udah seneng gak? Seneng Masih ada Masih ada Masih ada Malam ini aku mau makan yang Wento Iya udah deh Iya Berikutnya ikut ya Tinggal 2 jam lagi Hari spesial buat kami bakal berakhir Hai, kamu capek? Hai, capek ya? Kauin, kauin Aduh Makasih ya Sehari yang ikut aku Tapi aku masih semangat Masih ada yang terakhir ya Iya, makasih Besok kita ada kerja ya Semangat ya Iya Bukepong Karena kita udah kemaleman Jadi gue gak bisa nemenin Siaco gak bisa nemenin lagi Gak bisa Cuman satu hal aja Gak bisa gue Apa namanya? Gak bisa gue laksanain buat Siaco Soalnya kita udah gak bisa makan di restoran gitu Siaco Hai Karena kita udah lewat dari jam 9 Jadi kita harus makan di rumah Iya Gak apa-apa Jadi gue bawa pulang aja ya Iya Ya guys Yang penting gue udah melaksanakan semua challenge yang dia bintang Makasih ya Makasih ya Untung aja Hahaha Berarti gue thumbs up Thank you banget Jadi Lain kali Kapa? Lain kali kamu yang harus ngikutin semua pemohon aku Hmm Okay Thanks so much Ingat abis Bye-bye Tanos kata Like You Look I Young I Really Like